Oke, silahkan Duto. Ini ngomongin tentang teknologi buat penanganan bencana gitu. Kita kan semua sepakat ya. Masyarakat Indonesia itu suka aneh. Saya dulu sarjana teknik geologi. Jadi saya mempelajari tentang gempa bumi dan lain-lain. Dan selama saya mempelajari tentang gempa bumi saya ke daerah-daerah, itu banyak banget masyarakat yang ngambilin alat untuk pengawasan gempa bumi. Yang sampai sekarang saya nggak paham buat apa mereka ngambilin itu. Apakah di rumah mereka ada gempa bumi lokal, saya nggak tahu. Nah, itu gimana cara mengedukasi masyarakat supaya, eh ini jangan diambil-ambilin dong. Ini bahaya kalau diambil-ambilin. Antisipasinya gimana Pak? Itu memang jadi masalah kami ya. Ya, masyarakat Indonesia kan banyak ya. Disitulah dibuat desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana itu isinya meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di situ, memberdayakan masyarakat, bahwa mereka itu tinggal di tempat yang suatu saat akan terjadi tsunami dan gempa bumi. Itu pasti terjadi. Kita sampaikan, kalian pasti ngalami apakah di masa kalian atau di masa anak cucu kalian. Itu memang tidak bisa setiap siklusnya itu bisa dipredisi dengan tepat. Tapi pasti terjadi. Apakah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tadi kita bicara-bicara sesar lembang ini 200an tahun nih. Nggak muncul, nggak lepas. Tapi ahli-ahli itu pasti mengatakan suatu saat lepas. Nah ini kita tekankan terus ke masyarakat. Supaya ketika ada rambu-rambu, ada teknologi, ada sirine, ya mereka jaga sendirilah. Menarik tadi ya disampaikan Pak Suharyanto bahwa BNPB juga concern ya membangun desa tangguh bencana. Masih ada kaitannya dengan early warning system sebetulnya. Pertanyaan saya Pak, desa-desa itu dibangun ya dengan membangun ketangguhan mereka, dengan program, dengan berbagai indikator yang mereka menjadi tangguh. Nah bagaimana dengan wali kota dan bupati sebagai pimpinan daerah? Kalau mereka kadang-kadang seringkali desanya tangguh, desanya pinter, bupati wali kota mungkin nggak happy Pak. Karena susah diatur. Nah menurut Bapak, ini menurut saya ingin bertanya. Apakah perlu simultan Pak? Pimpinan daerah juga dibikin pinter. Misalnya kabupaten tangguh bencana. Atau misalnya ada indikator kota tangguh bencana. Kalau desanya pinter, lama-lama desa bisa berontak terhadap Pak Bupati maupun wali kota. Saya setuju dengan Ibu Harkunti ya. Tunggu, tunggu. Bapak setujunya itu sangat berbinar-binar. Jadi kayaknya jadi hambatan tersendiri ya Pak ya? Nggak, maksudnya gini. Kita juga kan bertahap, bertingkat, berlanjur. Kita sudah punya program keluarga tangguh bencana. Ini naik nih, desa tangguh bencana. Nanti masuk lagi ke atas kalau udah desanya bagus, udah merata, khususnya desa-desa di sekitar bencana itu. Apakah bencana tadi ya, kebapu bumi tsunami, bencana gunung melet, tuh semua bencana ya. Baru kita naik ke tingkat kabupaten dan provinsi. Sampai dengan tingkat pusat. Sehingga semuanya sadar bahwa kita di satu sisi tinggal di negara yang kaya raya, tapi di sisi lain kita juga segala jenis bencananya di dunia juga ada di kita. Betul. Tapi banyak yang kemudian kepala-kepala dinas atau BNPB yang ada di daerah begitu Pak, itu banyak orang-orang yang udah mau pensiun juga Pak. Nah itu yang selalu... Daya seperti itu gimana Pak? Enggak, itu yang selalu kita perangi. Kita selalu perangi bahwa BNPB jadi kalaksa BBD itu jadi orang terbaik. Jangan orang-orang dari kepala dinas yang melanggar, tidak bagus, dikasih jadi kepala pelaksana BBD. Nah itu yang harus kita perangi. Karena justru menjadi kalaksa BBD itu ancamannya lebih banyak. Nah kalau gitu, bagaimana Bapak memerangi itu dan seperti apa timbuan Bapak ke daerah? Nah makanya sekarang kita kerjasama dengan Kemendagri ya, karena untuk menunjuk kepala kalaksa BBD kan bukan kepala BNPB, tapi Gubernur dan Bupati Wali Kota. Nah ini tentu saja yang punya jalur komando kepada Bupati Gubernur Wali Kota adalah Pak Menteri Dalam Negeri. Nah beliau sangat mendukung banget terkait dengan penanggulan bencana, dikeluarkan aturan-aturan regulasi ya. Bahkan juga kami juga selalu bekerjasama dengan Gubernur terkait dengan apa kinerja dari para kalaksanya dengan Bupati Wali Kota dan rata-rata sih respon. Seandainya misalnya kita kerjasama di lapangan di daerah tertentu misalnya Pak Bupati, Pak Wali Kota itu kalaksanya kok lemes-lemes sih kurang sip nah nanti Pak Bupatinya langsung ditegor di apa Tepuk tangan untuk Pak Suarianto. Oke sebelum kita lanjutkan ke panelis lainnya kita pilih box lagi nomor berapa Pak? Box selanjutnya. Box berapa ya? 7 lah. Box nomor 7? Oke baik. Tadi sudah ada tsunami moncar sekarang adalah perahu karet. Nah dalam kehidupan Bapak Paskan ada lika-likunya ya Pak ya sebagai orang yang suka menolong orang susah begitu Bapak memang pernah sesusah apa sih? Saya itu mungkin senangnya itu setelah tua Mbak. Kenapa? jadi dari kecil susah terus gitu. Sesusah apa Pak? Ya jadi untuk jadi perwira TNI aja saya gak menyangka karena saya lahir dari keluarga yang relatif mungkin miskin gitu. Karena ayah saya juga seorang TNI tapi pangkat rendah gitu. dengan begitu banyak perjalanan ketika Bapak tadi mengatakan bahwa bencana begitu banyak dan tadi Bu Harkondi juga mengatakan bahwa kalau ada bencana Bapak ada di situ. Dengan latar belakang ekonomi yang gak nyaman kala itu kemudian harus berhadapan dengan orang-orang yang kena musibah tapi Bapak tetap membungkus diri Bapak sebagai kepala BNPB dengan latar belakang militer. Ada gak? Pernah gak ngumpet di belakang staff ini Bapak nangis? Kayaknya kalau setiap kita ke daerah bencana sih nah nangis karena kan yang kita hadapi orang-orang susah gitu. Justru itu yang membuat jadi bekerja di BNPB ini nyaman. Nyamannya itu. Artinya setiap saat kita bisa selalu bersyukur kita selalu berterima kasih karena kita bisa membantu orang banyak dan ketika kita sedih dibandingkan dengan orang yang sedang bencana ini gak ada apa-apanya sedih kita itu. Relate dengan jawaban Bapak tadi nyamung ya Hiwana ya. Berarti kan ada seseorang di belakang itu yang membuat rakyat menderita karena ada bencana kita gak mungkin bencana datang begitu aja. Nah dari frekuensi perjalanan Bapak provinsi mana yang paling sering dan apakah Bapak pernah ngomelin pemimpin daerah itu. Lu lagi, lu lagi gitu kan ibaratnya ya. Karena kan pada akhirnya kalau kita bicara soal bencana hidrometeorologi pasti kan sudah diantisipasi dengan data-data dari BMKG. Nah kalau misalkan Bapak datang ke daerah bencana yang longsor terus ketemu dengan kepala daerah itu lagi Bapak pernah marahin mereka gak? Lu yang bikin masyarakat kamu miskin mendadak dimana tanggung jawab kamu kenapa kamu gak belajar soal bencana kamu kenapa gak literasi bencana kamu gagal terkait dengan edukasi Bu ya kayak gitu. Pernah Pak? Pernah Pak? Ya kita polanya kalau bekerja ya begitu datang ke wilayah itu biasanya rapat koordinasi itu saya selalu mengambil saya paparan saya paparan berdasarkan data-data Nah dari situ dari data itu langsung memang tidak seperti marahi anak kecil ya misalnya sekarang kayak Sumatera Barat Jawa Barat setiap tahun frekuensinya tertinggi ya itu yang selain kita ngomong terus itu Nah kalau gitu boleh gak Pak? Kalau saya lihat kan kayaknya marahnya Bapak itu tidak seperti yang ekspektasinya Adi Memangnya Bapak kalau mengingatkan menegur itu gimana sih Pak? Contohnya ya kalau misalnya misalnya kan Pak Bupati Pak Gubernur ini saya udah kelima loh datang ke sini artinya dalam dalam 6 bulan terakhir ini 5 kali bencana besar terjadi di tempat ini terus gimana langkahnya apa yang menjadi kekurangannya segeralah kumpulkan bla 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 terus mereka gimana Pak? ya mereka mangut-mangut siap-siap aja tapi nanti dimarahin lagi usul aja Yohana ini momentum sebenarnya November 2024 ya jadi mungkin salah satu kriteria dari calon pemimpin daerah entah itu wali kota bupati mungkin mereka masih harus sertifikasi BNPB dulu terkait dengan pemahaman mereka atau bu dari Yabi mungkin dikasih kelas dulu sebelum masuk terus kasih buku hitam tuh BNPB kalau gak salah punya IRBI kan pelajari dulu sebelum kamu berkampanye akan mengentaskan kemiskinan baca ini dulu kayak gitu Bu eh Pak mungkin bisa salah satu seperti itu jadi kalau kepala daerah sih pelatihan-pelatihan terkait penanganan bencana sudah ada di BNPB ya kemudian juga daerah-daerah tertentu yang sangat sadar saya juga diundang beberapa kali mengumpulkan seluruh bupati wali kota bikin kegiatan pelatihan nah tapi tentu saja yang punya wawenang kepada para kepala daerah kan tadi saya sekali lagi kan kementerian dalam negeri ini saya lihat di samping sudah menetapkan bahwa penanggulan bencana merupakan standar pelayanan minimal jadi menentukan kriteria apalagi sekarang dengan PJ ini masuk di evaluasi nih apakah dalam tiga bulan kan di evaluasi itu bagaimana terkait dengan penanggulan bencana itu saya rasa sudah masuk nanti Mas Adi tanyalah langsung lebih detail ya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang tatsächlich terkait di Indiana piling piling ini piling ini Terima kasih.